Buya Yahya menjawab Dari mana tadi? Jati Nunggal Mana ibu? Jati Nunggal Di mana itu? Jati Nunggal di daerah Sumedang Oh Sumedang, baik Baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada ibu ya Dan sebelumnya mohon untuk menjauh lebih Terlebih dahulu dari suara-suara yang lain ibu Atau suara TV atau yang lainnya untuk dimatikan terlebih dahulu Silahkan Ini ibu ya Semoga ibu ya sekeluarga diberi kesehatan Dan panjang umur Amin Ini ibu ya Saya punya anak Yang usianya sudah mencapai 11 tahun Tapi dia tidak bisa apa-apa Cuman seperti bayi aja gitu Makan, disuapin, mandi, dimandiin Baik Yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan sholatnya Dan Ada berapakah Wajib Yang mewajibkan sholat Begitu saja ibu ya Umur berapa dia? Ada berapa? Umur berapa? Umur 11 tahun Tapi dia bisa apa-apa Makan juga disuapin, mandi, dimandiin, baju dibajuin Masya Allah Yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan cara sholatnya Lalu ada berapa apakah wajib yang diwajibkan sholat itu? Baik Dan saya mohon doanya ibu ya Amin Begitu, terima kasih ya Sama-sama Baik, Masya Allah Bismillah Seorang ibu yang diangkat derajatnya oleh Allah Dengan diberi putra Atau putri yang sampai umur 11 tahun Belum bisa ngapa-ngapain Yang harus ibu fahami bahwa Semua yang ibu lakukan untuk putra anda atau putri anda Dari memandikan dan menyuapi itu adalah nilai pahala Yang luar biasa besar Dan tujuan kita itu dengan anak kita itu ingin dapatkan pahala dari Allah Kenapa seorang tua sibuk menyekolahkan anaknya Memondokkan anaknya Karena pengen selamat dengan anaknya Anda tidak usah memondokkan putra anda atau putri anda Atau anak laki atau perempuan Tapi dengan anda melayani putra-putri anda ini Putri anda tersebut atau putra anda Anda mulia sudah Itu ibadah Bahkan lebih gede pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain Karena apa? Ada ruh, ada manusianya Itu umat Nabi Muhammad Anda melayani putra anda Pahala itu Dan anda yakini Dan jangan dianggap itu sebagai beban Anggap saja seperti anda melakukan sholat Seperti anda menghadiri pengajian Kalau keluar duit seperti anda bersedekah Bahkan lebih gede daripada anda sedekah biasa Kalau anda sedekah dalam perang di jalan Allah Dapat pahala gede Sedekah kepada orang fakir luar Dapat pahala gede Tapi kalau anda sedekah uang Yang anda keluarkan kepada putri Anda mengalahkan itu semuanya Ini harus yakini dulu Sehingga siapapun yang diuji oleh Allah Dengan putra atau putri yang semacam itu Tidak bisa ngapa-ngapain sampai usia gede Maka ketahilah Sebetulnya Allah telah menjadikan di rumah anda Mesin pahala Yaitu anak anda itu sendiri Itu mesin pahala Terus akan mengalir pahala Dan pun pada akhirnya apa? Anda juga menghadap kepada Allah Mengambil pahala tersebut Semuanya akan mengakhiri itu semuanya Ujian di dunia tidak akan selamanya Akan berakhir Cuma bedanya Lulus atau tidak lulus Seorang hamba di saat diuji Dan anda harus tabah Anda insyaAllah Dengan apa yang anda Anda lakukan Diberi pahala Dan insyaAllah anda orang tabah Bahkan anda insyaAllah orang yang betul-betul mulia Kenapa? Ditandai dengan kerinduan anda Ingin membawa anak anda untuk selamat Bagaimana sholatnya? Ini istimewa Bagaimana sholatnya? Karena anda ingin merindukan putra anda Adalah juga ahli surga Baik Jangan lupa doakan kami Ibu yang soleha Doakan kami Tadi sudah doakan para santri Masya Allah doakan ya Doanya ibu tadi insyaAllah dikabul oleh Allah Dan jangan lupa terus doakan kami Dan keluarga semuanya Dan juga para santri Para pejuang Doain ibu ya Ibu diuji dengan anak semacam itu Bahkan setiap ibu Menyuapi putra putri Putri anda tadi Anda suapi Ingat kami Dalam doa Semoga Allah menjaga kami Semoga Allah Memberikan segal kebaikan Kepada para santri semuanya Ibu doain Kemudian selanjutnya Masalah sholat Sholat itu wajib Bagi orang yang akalnya ada Tinggal kita pengen tahu Kesadaran akalnya ada atau tidak ibu Kemudian dia sudah masuk Soakil balik Jika laki-laki keluar mani Kalau belum keluar mani Ada akalnya umurnya 15 tahun Kalau wanita dia adalah keluar darahat di usia 9 tahun Jadi kalau dia belum balik Ibu Dan juga atau dia akalnya tidak ada Maka tidak wajib sholat ibu yang soleha Selagi dia akalnya sadar Bisa dia memaham Ajari sholat Sholat itu bagaimana? Sholatnya ya semampunya Dia tidak bisa duduk Bisa hanya bareng Ajari Kalau memang beliau Beliau itu bisa Memahami dengan akalnya Ibu Kemudian dia Sudah balik Kalau belum balik Siapkan mulai saat ini Selagi otaknya Akalnya bisa faham Ibu wajib mengajari Semua kewajiban Yang bisa dilakukan Termasuk diantaranya adalah sholat Nah Bacaan di dalam sholat Ibu yang soleha Cukup Diajari Takbir Allahu Akbar Kemudian diajari Surat Al-Fatihah Kemudian diajari At-tahiyatul Mubarakatuh Salawatu taibatulillah Kemudian diajari dengan Sampai Allahumma salih ala sayyitina Muhammad Kemudian diajari dengan Assalamualaikum Lima dong Ada pun gerakan yang lainnya Sujud rukuk Tidak ada Karena apa? Dianya tidak bisa Dia sambil bareng begitu Suruh baca Bismillahirrah Allahu Akbar Kabirah Alhamdulillah Kabirah pun sunnah Kalau seandainya mau menghafal Silahkan menghafal Jadi enggak aja Kemudian sholatnya semampunya ibu Sholatnya semampunya dia Ada pun bacaan Selagi bisa dengan bacaan lima tadi Lima hal yang harus dibaca Silahkan Harus Kalau bisa Catatannya ibu Akalnya ada Tapi kalau akalnya tidak ada Ibu Ibu enggak usah bingung Ajari sholat saja Barangkali Ajari ibu tugasnya mengajari Ya sholat Allah Akbar Semau dia suka-suka Sholatnya seperti apa Orang namanya orang tidak berakal Tidak wajib melakukan apapun Tidak ada dosa Bahkan itulah ahli surganya di atas bumi Kalau pengen tahu ahli surga yang masih ada di dunia Dialah Orang-orang yang Dari kecil di uji oleh Allah Dengan tidak adanya akal Allah tidak akan menyiksa orang semacam itu Insya Allah Ibu ini dimuliakan oleh Allah Dengan anak tersebut Hormati dia Muliakan dia Jaga dia Maka Allah akan muliakan anda Dan diniati untuk menjaga yang lainnya Jaga keluarganya Jaga adik-adiknya Jaga abangnya Dan jangan lupa doakan kami semuanya Ibu Wallahuaklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya